Kepala Sekolah Penggerak Haji Sri Sayakti MPD berinisiasi dan menggerakkan hibah buku untuk SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu Surakarta. Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang menjangkup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter. Indonesia menepati rangkeng ke-62 dari 70 negara berkaitan tingkat literasi. Berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan program For International Student Assignment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019. Sebanyak 1.100 buku yang siap dihibahkan untuk SD Muhammadiyah 6 Kampung Sewu Surakarta untuk berbagai bacaan, literasi, dan numerasi, serta implementasi dari Sekolah Penggerak untuk Gemar Gotong Royong. Ujan Sri Sayakti, Jumat 2 Juli 2021. Buku yang sudah kita baca dan menumpuk di perpustakaan itu bisa jadi adalah buku baru bagi orang lain. Karena hakikat dari buku baru adalah buku yang belum dibaca oleh seseorang. Secara umum, buku yang dibagi terdiri buku tematik Revisi 2013 sebanyak 500 eksemplar dalam kondisi baik. Buku tematik Revisi 2016 sebanyak 200 eksemplar kondisi baik. Buku paket BSE, baik Matematika, IPS, IPA, dan Penjas sebanyak 250 eksemplar kondisi baik. Majalah Bobo, Didik, Aspirasi sebanyak 50, dan Buku Agama Revisi 2013 sebanyak 100 eksemplar dalam kondisi baik. Dengan adanya, hibah buku ini akan menambah minat baca serta menambah koleksi buku perpustakaan SD Muhammadiyah 6. Semoga mampu mendorong sekolah lain menjadi sekolah penggerak yang secara umum antara lain hasil belajar siswa di atas level yang diharapkan. Lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajaran berpusat pada murid bukan berpusat pada regulasi. Yang muaranya berujung pada profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkotong royang, dan berkebinikaan global. Berpusat pada kebutuhan peserta didik, berpusat pada kemampuan peserta didik, Imbuh Sri.